Sejumlah demonstran menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPMD, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan menuntut Kepala Dinas PMD mundur dari jabatannya, karena ini juga tidak ada keterbukaan dalam penyaluran bantuan bel TDD. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM gabungan se-Kabupaten Sampang, Madura, menggelar aksi demonstrasi masa yang tergabung dalam LSM. JCW, MDW, Jakajatim, GMBK, dan GPM. Ini menuntut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD turun dari jabatannya, karena dikenilai kurang menggunakan aturan berdasarkan Permen Desa No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan Permen Desa No. 11 Tahun 2019, yang mengatur tentang prioritas penggunaan anggaran untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Masa meminta pihak Kepala Dinas tersebut harus bertanggung jawab dan harus mundur dari jabatannya. Jika tuntutan dari sekelompok masa ini tidak diindahkan, maka akan mengerahkan masa yang lebih banyak lagi. Sementara itu, dari pihak Kepala Dinas PMD Kabupaten Sampang, kenapa bantuan BLT-DD tidak sesuai dengan aturan, dikarenakan sebagian desa tidak menghendaki bahwa pencairan tunai itu sangat berisiko. Para masa yang menggelar aksi demo turun ke jalan ini, tetap ngotot agar Kepala Dinas yang dimaksud segera undul diri dari jabatannya. Selain itu, sekitar 18 desa tidak mau pencairan dana secara tunai, bahkan meminta menggunakan rekening. Jadi yang saya tangkap barusan pertama adalah terkait kenapa kok tidak mengikut instruksi dari Menteri Desa maupun Gubernur bahwa sebelum Hari Raya tuntas. Kita mulai dari situ. Yang pertama, ada sekitar 18 desa tidak menghendaki pencairan tunai. data sudah lengkap, tapi tidak mau tunai karena ada risiko. Informasinya dari desa begitu terpaksa harus pakai rekening. Setelah kita koordinasi dengan BRI dalam waktu 4 sampai 5 hari, tidak bisa kalau rekening itu diselesaikan. Jadi beberapa desa yang melaksanakan tidak bisa untuk rekening dalam waktu, karena suratnya itu hanya sekian hari untuk pelaksanaan percepatan itu. Jadi kita sebenarnya kecewa ya, karena kita ini kan berhubungan, berurusan dengan DPMD, ternyata DPMD membawa AKD untuk berbicara di depan kita. Jadi menurut saya itu bukan kapasitasnya AKD untuk berbicara ya, ini harusnya DPMD sebagai leading sector. Leading sector sebagai yang membawai pemerintah desa. Jadi seolah-olah kita ini dibenturkan dengan desa. Kita tidak berurusan dengan itu. Kita ini berurusan dengan DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai leading sector pemerintah desa di seluruh Kabupaten Sampang. Ini kan menunjukkan kinerja kepala dinas ini luar biasa. Langkah-langkahnya lebih lanjut apa nih, Pak? Kami akan mengevaluasi kembali, langkah-langkah lebih lanjut kita bisa menurunkan lagi masa ke sini, besar-besaran, untuk meminta kepala dinas untuk turun. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Iis Jayana Madura Channel melaporkan. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur,